Jumlah korban yang meninggal akibat serangan Israel di Jaluh Gaza bertambah menjadi 28.858 orang dan lebih dari 68.600 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023. Angka ini dikeluarkan ke Menterian Kesehatan Palestina pada Sabtu lalu. Tribuners berikut sejumlah fakta terkait perkembangan gencatan senjata di Gaza. Pada 24 November 2023, Qatar menjadi mediator Israel dan Hamas dalam kesepakatan gencatan senjata sementara juga menyangkut pertukaran rawanan perang dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jaluh Gaza. Gencatan senjata diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember 2023. Hingga kini lebih dari 100 sandra diyakini masih ditahan Hamas di Gaza. Sementara itu, pembicaraan gencatan senjata hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun, pembicaraan terus buntu karena Israel tidak mau menyangkupi syarat Hamas. Bahkan, serangan saat ini terus hingga ke Rafah, wilayah selatan Gaza, tempat para pengungsi berada. Israel telah berulang kali mendapatkan kecaman bahkan dari sekutunya sendiri Amerika Serikat. Sikap probe Israel dari negara-negara barat selama perang di Gaza mengalami pergeseran dalam beberapa minggu terakhir. Dengan pemimpin-pemimpinnya lebih banyak mendesak gencatan senjata, menangani krisis kemanusiaan, dan menyuarakan kekhawatiran atas potensi serangan darat di Rafah. Perubahan sikap ini yang membuat sekutu-sekutu Israel lebih dekat dengan sikap negara-negara seperti Turki, Indonesia, Liga Arab, dan Afrika Selatan ketika korban sibil terus bertambah di Gaza. Di mana serangan bom terus menurus, Israel telah menewaskan hampir 29.000 warga Palestina, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak seperti yang dilaporkan oleh Anandolu pada hari Jumat 16 Februari. Gaza kini tengah mengalami pengungsian hampir 85% dari penduduknya dan menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang serius. Infrastruktur yang rusak atau hancur sebanyak 60% menurut laporan BBB. Israel saat ini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional ICJ yang telah mengeluarkan enam langkah sementara sebagai respon terhadap permohonan Afrika Selatan dan menyatakan resiko genosida dapat terjadi. Saat Israel berencana meluncurkan operasi darah di Rafah, wilayah Selatan Gaza yang menampung lebih dari 1,4 juta warga Palestina yang terusir, beberapa negara telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu bisa menyebabkan bencana kemanusiaan dan memperkulat seruan untuk gencatan senjata segera. ICJ menyatakan bahwa Israel harus segera memastikan bahwa pasukan militarnya tidak membunuh warga Palestina maupun menyebabkan cedera fisik dan mental yang serius, menghancurkan kehidupan, dan mencegah kelahiran warga Palestina. Putusan yang dibacakan di Den Haag Belanda ini bukanlah putusan final terkait gugatan genosida yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Putusan final gugatan ini diperkirakan baru akan rampung dalam beberapa tahun mendatang. Akan tetapi, apa yang diputuskan hari ini penting untuk memastikan upaya perlindungan bagi warga Palestina di Gaza. Menteri Luar Negeri dari Autoritas Palestina yang memerintahkan di West Bank, Riyad Al-Maliki menilai putusan hakim berpihak kepada kemanusiaan. Para pemimpin Kanada, Australia, dan Selandia baru secara bersama-sama menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di jalur Gaza. Seruan ini disampaikan untuk merespon laporan soal rencana serangan darat Israel terhadap kota Rafah yang menjadi tempat perlindungan pengungsi sipil di jalur Gaza. Seperti dilansir Al-Arabia, Jumat 16 Februari, seruan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Turdeu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Serlandia baru Christopher Lukson dalam pernyataan gabungan yang dirilis pada Kamis 15 Februari waktu setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan pihaknya akan terus melancarkan serangan terhadap Hamas yang disebutnya ada di Rafah, tempat perlindungan terakhir bagi para pengungsi Palestina di wilayah jalur Gaza dan bagian selatan. Namun kelompok-kelompok Hamas Internasional memperingatkan bahwa lebih dari 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi ke Rafah tidak memiliki tempat dan tujuan lainnya setelah Israel menghancurkan semua wilayah yang tersisa yang sebelumnya disebut sebagai zona aman. Pernyataan gabungan Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Australia, dan Perdana Menteri Selandia baru itu juga menyuruhkan kepada Israel untuk mendengarkan peringatan internasional dan tidak melancarkan serangan darat ke Rafah. Itulah sederet fakta tentang dukungan gencatan senjata di Gaza. Banyak negara pro-Israel yang meminta gencatan senjata. ICJ tegas menyatakan Israel sedang melakukan genosida. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!